Dalam budidaya semut rang-rang dengan sistem rak, sering sekali terjadi semut rang-rang meninggalkan sarangnya, sehingga toples menjadi kosong tak berpenghuni. Apakah penyebabnya? Dan bagaimana solusinya? Sima video ini sampai akhir agar Anda bisa mengatasi masalah ini dengan langkah yang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abian, channel yang selalu memberikan informasi tentang semut rang-rang. Video kali ini akan mengulas tentang toples sarang koloni semut rang-rang yang ditinggalkan sehingga menjadi toples kosong tak berpenghuni dan juga akan kami ulas solusinya. Ada pertanyaan dari beberapa peternak semut rang-rang yang menanyakan kenapa toples sarang koloni semut rang-rangnya ditinggalkan oleh penghuninya sehingga menjadi toples yang kosong, padahal sebelumnya sudah dihuni oleh semut rang-rang dan berproduksi di sarang itu. Sebelum video ini dilanjut, bagi Anda yang belum subscribe, silakan untuk subscribe channel ini terlebih dahulu sebagai bentuk apresiasi dan dukungan Anda agar channel ini terus berkembang dan selalu memberikan pengetahuan tentang semut rang-rang untuk Anda. Baiklah, mari kita mulai pembahasan tentang toples yang tadinya sudah menjadi sarang semut rang-rang dan menjadi kosong karena ditinggal oleh penghuninya. Penyebab sarang toples ditinggalkan dan menjadi kosong yang pertama adalah perpindahan semut pekerja ke sarang toples yang dihuni oleh ratu semut rang-rang. Ratu semut rang-rang memanglah punya daya tarik tersendiri untuk semut pekerja mendatanginya. Semut pekerja mendatangi ratu semut rang-rang ini dengan tujuan yang berbeda-beda. Seperti yang kami ulas pada video-video kami yang sebelumnya tentang ratu semut rang-rang. Untuk Anda yang ketinggalan atau belum sempat menonton videonya, silakan dicek pada video-video kami terdahulu. Sebenarnya, berpindahnya semut pekerja ke sarang yang dihuni oleh ratu semut rang-rang ini tidak mempengaruhi produksi. Jadi dalam hal ini, Anda tidak perlu mengambil langkah apapun. Cukup Anda biarkan saja. Nantinya, toples kosong yang ditinggalkan oleh semut pekerja ini akan terisi kembali oleh semut pekerja jika sudah berkembang biak dan menjadi banyak. Dan ini adalah hal yang sering terjadi pada peternakan semut rang-rang. Namun jika Anda tidak menghendaki berpindahnya semut pekerja ke toples yang dihuni oleh ratu, Anda bisa mencegahnya. Pencegahannya adalah dengan menempatkan ratu semut rang-rang pada toples berukuran kecil. Dengan menempatkan sang ratu pada toples yang berukuran lebih kecil daripada toples sarang semut pekerja ini, artinya tidak akan banyak semut pekerja yang bisa masuk ke sarang ratu. Ini akan mencegah perpindahan semut rang-rang pekerja ke sarang ratu dalam jumlah yang banyak. Penyebab sarang toples menjadi kosong ditinggalkan oleh semut pekerja yang selanjutnya adalah dikarenakan terlalu banyak memberikan toples baru di dalam rak penangkaran. Pemberian toples dalam jumlah banyak dan tidak berimbang dengan banyaknya semut yang ada akan menyebabkan fokus dari semut pekerja terpecah-pecah di banyak toples. Ini menyebabkan penghuni sarang di dalam toples ini berjumlah sedikit dan tidak padat. Pada perkembangan selanjutnya, sering terjadi semut pekerja yang menghuni sarang yang sedikit ini berpindah bergabung ke sarang toples yang lain sehingga sarang toples tersebut menjadi padat penghuninya. Hal ini jelas menghambat produktivitas koloni semut rang-rang. Semut pekerja yang seharusnya melakukan sesuatu hal yang produktif justru membangun sarang yang akhirnya akan ditinggalkan sia-sia. Lendir yang dihasilkan oleh larva semut rang-rang terbuang sia-sia untuk merajut sarang yang tidak terpakai. Padahal ini bisa dimanfaatkan untuk keperluan lain dalam koloni semut rang-rang. Jadi pemberian toples yang tidak berimbang dengan banyaknya semut ini mengakibatkan kerugian waktu dan juga materi berupa lendir yang dihasilkan oleh larva yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk keperluan lain yang lebih berguna. Untuk mencegah semut pekerja meninggalkan toples kemudian bergabung ke sarang toples yang lain tentu dengan cara memberikan toples dengan jumlah yang sesuai dengan banyaknya semut yang dimiliki. Lalu bagaimana solusinya jika sudah terlanjur memberikan toples dalam jumlah yang banyak yang sudah dibuat sedikit sarang dan juga ada sedikit penghuni yang tidak produktif? Solusi yang tepat dan aman yang pertama adalah dengan mengadopsi atau menambahkan larva kroto semut rang-rang ke dalam koloni ini sehingga ketika nanti ia menetas maka akan langsung menjadi anggota koloni ini dengan aman. Solusi tepat dan aman yang kedua adalah dengan mengambil toples yang kosong dan sudah ditinggal oleh penghuninya dan tidak diletakkan di rak budidaya agar semut rang-rang pekerja semakin fokus pada sarang yang padat dan produktif. Cukup dengan meletakkan satu toples kosong saja di rak budidaya agar jika koloni semut rang-rang ini berkembang sudah ada tempat untuk mereka membuat sarang. Ini sama saja dengan metode pengembangan koloni semut rang-rang dengan cara menambahkan toples yang baru di rak budidaya seperti yang pernah kami sajikan pada video terdahulu tentang cara pengembangan koloni semut rang-rang. Penyebab toples sarang menjadi kosong dan ditinggalkan oleh penghuninya yang selanjutnya adalah dikarenakan toples sarang koloni tersebut terkena paparan sinar matahari secara langsung. Hal ini tentu akan membuat semut rang-rang pekerja merasa tidak nyaman berada di dalam sarangnya. Mereka akan keluar dari toples sarangnya untuk mencari tempat yang nyaman dan teduh. Ketidaknyamanan semut rang-rang di dalam sarangnya ini dikarenakan intensitas cahaya yang masuk ke dalam sarang terlalu tinggi yang berasal dari sinar matahari langsung ini. Suhu di dalam ruangan toples ini juga naik sehingga membuat semut rang-rang semakin tidak nyaman di dalamnya. Jika toples sarang koloni semut rang-rang ini tersorot sinar matahari langsung dalam waktu beberapa lama akan menyebabkan timbulnya uap air dan kelembaban yang tinggi di dalam toples. Uap yang terjebak di dalam sarang akan menempel pada dinding dalam toples ini. Padahal pada dinding toples inilah semut rang-rang meletakkan larva grotonya. Dikarenakan oleh sebab ini pula lah, semut rang-rang yang memang sudah tidak nyaman di dalam toples akan memindahkan larva grotonya ke tempat lain agar tidak mati di dalam sarang toples. Untuk mencegah hal ini terjadi, maka kandang budidaya harus disetting sedemikian rupa sehingga tidak ada paparan sinar matahari langsung yang bisa masuk dan mengenai toples sarang. Kandang budidaya semut rang-rang memang tidak harus gelap akan tetapi intensitas cahaya yang masuk ke dalam sarang tidak boleh terlalu tinggi. Hal ini juga pernah kami sampaikan pada video tentang rak dan juga kandang untuk budidaya semut rang-rang. Jika kondisi ini dibiarkan, maka nanti ketika sorot sinar matahari ini telah bergeser dan tidak mengenai toples lagi, semut-semut akan kembali ke sarang ini. Akan tetapi, ini akan menyebabkan menurunnya produktivitas semut pekerja. Karena semut pekerja terlalu sibuk mengerjakan sesuatu yang seharusnya tidak perlu mereka lakukan. Dan jika hal ini terjadi selama beberapa hari, maka yang terjadi selanjutnya adalah sarang ini benar-benar akan ditinggalkan oleh penghuninya. Jika hal ini sudah terlanjur terjadi, maka yang bisa kita lakukan untuk mengatasinya adalah dengan meletakkan toples kosong ini di rak bagian pinggir. Dengan cara seperti ini, diharapkan semut rang-rang pekerja akan mau kembali ke sarang yang telah ditinggalkannya. Karena semut rang-rang lebih menyukai tempat yang strategis, yaitu rak bagian pinggir. Dengan meletakkan toples sarang pada bagian pinggir ini, berarti akan mempermudah semut rang-rang pekerja untuk mengaksesnya kembali. Sebenarnya, bagian yang paling strategis dari rak budidaya ini adalah bagian sudut pada rak paling atas. Pada titik inilah, banyak semut rang-rang terkonsentrasi. Penyebab toples sarang koloni semut rang-rang menjadi kosong karena ditinggalkan oleh penghuni yang selanjutnya adalah dikarenakan adanya jamur di dalam toples sarang. Timbulnya jamur di dalam sarang ini disebabkan karena banyaknya uap air yang terjebak di dalam toples sarang. Uap air ini akibat dari paparan sinar matahari langsung seperti yang sudah kami jelaskan di depan tadi. Sebenarnya, semut rang-rang memiliki asam format yang bisa menangkal bakteri dan jamur. Akan tetapi, kebanyakan jamur bisa tumbuh setelah sarang ini ditinggalkan oleh semut rang-rang dikarenakan sarang ini sudah tidak nyaman untuk mereka tinggali. Penyebab lain timbulnya jamur di dalam sarang adalah dari sisa makanan basah yang tertinggal di dalam sarang. Seharusnya, makanan basah ini tidak boleh dibawa masuk ke dalam sarang semut rang-rang. Untuk mencegah hal ini, maka jangan pernah memberikan makanan basah dalam potongan yang kecil. Makanan basah semisal daging harus diberikan dengan potongan yang tipis dan memanjang. Hal ini bertujuan agar semut rang-rang masih bisa menyerap sari-sari makanan sampai ke dalam daging, akan tetapi mereka tidak bisa membawanya ke dalam sarang. Untuk lebih detailnya, bisa Anda saksikan penjelasannya pada video kami terdahulu tentang makanan semut rang-rang. Jika Anda memberikan makanan kering pada semut rang-rang ini, semisal jangkrik, belalang, atau serangga yang lainnya, maka hal ini tidak akan terjadi dikarenakan semut rang-rang bisa menghabiskannya tanpa meninggalkan sisa. Dan jika Anda memberikan makanan semut rang-rang ini berupa ulat honggong, maka kulit aringnya akan dibuang oleh semut rang-rang keluar dari rak budidaya. Inilah penampakan sarang semut rang-rang yang berjamur. Terlihat sangat kotor dan terdapat noda pada sekat-sekat atau kelamat hasil dari rajutan benang sutra semut rang-rang. Noda-noda ini semakin lama akan berubah warna menjadi kehitaman. Inilah noda-noda yang menjadikan kelamat sarang semut rang-rang menjadi kotor, sehingga menyebabkan semut rang-rang meninggalkannya dan berpindah sarang. Jika toples ini hendak digunakan kembali sebagai sarang semut rang-rang tanpa menggantinya dengan yang baru, maka solusinya adalah dengan cara menyobek dan membuang kelamat sarang hasil rajutan semut rang-rang. Kelamat sarang ini harus kita ambil agar nanti digantikan dengan rajutan yang baru oleh semut rang-rang. Sedikit sisa rajutan kelamat yang masih menempel pada dinding toples ini kita biarkan untuk memudahkan semut rang-rang dalam mengaitkan benang-benang sutranya ke dinding toples. Jika dirasa toples ini masih relatif bersih dari kotoran selain jamur, maka bisa langsung dipergunakan kembali. Akan tetapi, jika terdapat kotoran yang lain, maka harus dicuci terlebih dahulu dengan air bersih. Selanjutnya, kita letakkan kembali toples ini ke rak budidaya. Kita letakkan toples pada pojokan atau sudut rak paling atas. Dengan cara penempatan seperti ini, diharapkan semut rang-rang segera memasuki toples dan membuat sarang baru, dikarenakan tempat ini adalah tempat yang paling strategis seperti yang sudah kami ulas di depan tadi. Tidak membutuhkan waktu yang lama untuk semut rang-rang memasuki toples dan memeriksanya. Pemeriksaan awal ini untuk memastikan apakah benda asing yang tiba-tiba datang ini dianggap sebagai ancaman atau bukan bagi koloni semut rang-rang. Setelah dirasa semuanya sudah aman, maka semut-semut pekerja ini akan mulai merajut sarang di dalam toples jika memang mereka sudah membutuhkan tempat yang baru. Jika koloni semut rang-rang ini dirasa belum membutuhkan tempat yang baru, maka sebaiknya toples ini disimpan saja dan tidak dipasangkan pada rak budidaya. Untuk mengetahui apakah koloni semut rang-rang ini sudah membutuhkan tempat baru atau belum, yaitu dengan cara melihat kondisi rata-rata dari sarang toples yang dihuni oleh semut rang-rang. Jika di rak budidaya masih terdapat kondisi sarang seperti ini, artinya belum layak untuk menambahkan toples baru ke dalam rak budidaya ini. Biarlah semut berkembang dan mengisi toples seperti ini sampai penuh, dan setelah itu bisa ditambahkan dengan toples yang baru. Baiklah teman-teman, dari video ini dapat kita simpulkan bahwa Penyebab toples sarang koloni semut rang-rang menjadi kosong dan ditinggalkan oleh penghuninya adalah Yang pertama, semut bekerja berpindah dari sarangnya menuju ke toples sarang yang dihuni oleh ratu semut rang-rang. Yang kedua, jumlah toples kosong atau toples baru yang dipasang pada rak budidaya tidak berimbang dengan banyaknya semut yang ada di rak. Penyebab yang ketiga, dikarenakan sarang toples koloni semut rang-rang terpapar sinar matahari langsung. Penyebab yang keempat, bisa dikarenakan sarang yang kotor atau berjamur. Selain yang sudah diulas di depan tadi, sebenarnya masih ada beberapa penyebab yang menjadikan toples sarang koloni semut rang-rang menjadi kosong dan ditinggalkan oleh penghuninya. Penyebab itu diantaranya karena banyak semut rang-rang pekerja yang melarikan diri dari rak budidaya. Atau bisa juga dikarenakan koloni semut rang-rang mengalami kematian secara massal. Bisa juga disebabkan karena sarang-sarang kelamat sudah tua. Mengenai hal ini, akan kami berikan penjelasan pada video yang lain. Maka dari itu, jangan lupa subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan video baru yang kami upload. Terima kasih sudah menonton, dan jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Tekan tombol like jika Anda menyukai video ini. Tetap semangat, pantang menyerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.